Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Batam menghimbau kepada partai politik peserta pemilu agar pemasangan baliho, spanduk atau poster para calon anggota legislatifnya yang menyertakan nomor urut disertai logo partai telah mendapatkan izin dari KPU dan Badan Pengawasan Pemilu Kota Batam izin tersebut ditandai dengan mencantumkan logo KPU dan bawaslu pada baleho atau alat peraga lainnya Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD dan calon presiden yang telah ditetapkan sejak 23 September 2018 lalu hingga 13 April 2019 dibagi lagi menjadi dua tahapan Tahapan pertama dilaksanakan melalui pertemuan terbatas tetap muka, pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 Sedangkan tahapan kedua, pelaksanaan kampanye dilaksanakan melalui rapat umum dan iklan di media sejak 24 Maret hingga 13 April 2019 Komisioner KPU Kota Batam, Muhammad Siddiq mengatakan meskipun tidak tertulis dalam PKPU namun banyak ketentuan yang harus dipatuhi oleh parpol sesuai dengan kesepakatan antara KPU dan bawaslu Kota Batam kita ada pertemuan di bawaslu, itu ada kesepakatan kemarin itu ada logo bawaslu dan juga kemarin ada logo KPU-nya itu harus dicantumkan, itu yang diphasilitasi oleh partai politik misalnya, itu kan setiap kelurahan, Bali itu 5 sama sepanduk itu 10 kalau sepanduk kita hitung aja lah, Batam ini kan ada 64 pelurahan berarti totalnya ada 640 sepanduk setiap partai politik nah itu kan harus ada tandanya seperti ini pada pelaksanaan kampanye, pengawasan penggunaan dan sumber dana juga dilakukan partai wajib menyampaikan laporan dana kampanye sejak tanggal 22 September 2018 hingga 2 Mei 2019 jumlah dana yang digunakan saat berkampanye pun dibatasi misalnya, untuk menggelar acara perlombaan nilai total hadiah maksimal berjumlah 1 juta rupiah sedangkan pemberian baju atau souvenir lainnya kepada masyarakat persetnya maksimal senilai 60 ribu rupiah dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan